Rasman Arifna Sution kaget dan terdiam saat Nikita Mirzani mengamuk di konversnya Rasman Arifna Sution kuasa hukum Fadel Baju Dekaget dan terdiam saat Nikita Mirzani, Ibunda Laura Meizani Nasiru Asri atau Loli tiba-tiba menyelah konferensi pers atau konvers dengan wartawan yang digelar secara virtual Amarah Nikita Mirzani tak terbendung saat Rasman Arifna Sution menjelaskan rasa cinta Fadel Baju Dek pada Loli Fadel itu rasa cintanya begitu besar pada Loli, ucap Rasman Tiba-tiba Nikita meluapkan amarahnya dengan langsung menyelah ucapan Rasman gak akan pernah nikah sama orang itu gak sudi saya merestui anak saya menikah sama dia tidak ada sejarahnya keluarga Mawardi ujar Nikita Mirzani dengan emosi merespon hal itu Rasman Arifna Sution yang pernah berseteru dengan Hotman Paris Utapia ini berkomentar akan memberitahukan kepada kliennya ya sudah nanti saya bilang ke klien saya sebesar apapun rasa cintamu ke Loli meskipun setinggi gunung pun gak akan diterima jadi kubur mimpimu untuk mempunyai keinginan menikah sama Loli karena orang tuanya gak memberikan izin dan tidak akan merestui sampai kapanpun ujarnya sebelumnya Nikita Mirzani bersama pengacaranya Fahmi Bahmid dan pemilik bening klinik Dr. Oki Pratama serta beberapa pria menjemput paksa Loli dari kamar apartemennya menuju mobil Loli berteriak histeris minta tolong dia juga menyebut dirinya sebagai korban Nikita Mirzani telah melaporkan Fadel Bajude ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Perlindungan Anak dan KUHP terkait anaknya Laura Meizani alias Loli Nikita menegaskan kasus ini bukan hanya tentang hubungan asmara anaknya ada banyak pelanggaran yang dilakukan Fadel Bajude terhadap Loli yang masih di bawah umur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!